Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi kita hari ini untuk berbagi ilmu dan pengalaman di dalam dunia pertanian Teman-teman, hari ini kita akan berbagi cara membuat pupuk organik atau zat peransang tumbuh pada tanaman Untuk bahan yang akan kita gunakan kali ini, yaitu menggunakan bawang merah teman-teman Bahan yang sangat mudah ditemukan bahkan sudah menjadi bahan yang wajib di rumah kita untuk keperluan bumbu masak Karena bawang merah, bahan yang menghasilkan hormon untuk meransang pertumbuhan tanaman Sebelum kita akan memulai untuk cara membuat dan aplikasi ke tanaman Kita akan membahas dulu manfaat dari bawang merah ini untuk tanaman Manfaat yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan bibit baru Seperti melakukan penyemayan pada tanaman buah dan sayur-sayuran Sebagai bahan untuk meransang pertumbuhan akar pada saat melakukan setek batang seperti ini Bawang merah juga digunakan untuk melakukan pencangkokan agar mempercepat pertumbuhan akar pada cangkokan Dan ini kita juga melakukan cangkokan jambu ini Sebelumnya menggunakan bawang merah untuk peransang akarnya Dan bawang merah juga digunakan untuk okulasi atau sambung pucuk pada tanaman Agar cepat berhasil seperti yang ini kita lakukan sebelumnya Hasil dari sambung pucuk kita menggunakan peransang akar dari bawang merah Mampaat yang kedua meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Karena bawang merah mempunyai unsur kalium yang cukup baik untuk tanaman Mampaat yang ketiga untuk meransang pertumbuhan tunas baru dan akar pada tanaman Mampaat yang keempat mengatasi layu dan memulihkan tanaman yang terkena serangan hama dan penyakit Teman-teman untuk jenis tanaman jeruk ini sebelumnya juga terkena serangan hama dan sedikit layu Dan kita sudah memberikan satu kali Saat ini tanaman jeruk ini sudah beransur mulai pulih dari serangan hama dan penyakit Mampaat yang kelima memacu pembentukan bunga dan buah pada tanaman Dan manfaat yang keenam mencegah kerontokan daun dan buah pada tanaman Berikutnya untuk cara membuat dan menggunakan bawang merah ini ke tanaman Kita sudah menyiapkan bahan-bahannya disini Untuk bahan yang akan kita gunakan bawang merah Botol bekas yang sudah kita isi dengan air 1 liter Teman-teman untuk takaran air 1 liter kita menggunakan 6 siung bawang merah ini Yang akan kita haluskan menggunakan blender ini Dan dicampurkan menggunakan air yang sudah kita siapkan di botol ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam campuran air yang kita sudah siapkan 1 liter ini Terima kasih telah menonton! Dan inilah jadinya teman-teman Sangat mudah membuatnya Kemudian kita akan diamkan selama 1 hari Besok sudah bisa kita gunakan untuk tanaman Teman-teman kita sudah ada yang jadi Yang kita bikin sebelumnya Untuk cara penggunaan Bisa dikocor Bisa juga disemprotkan ke tanaman Dan hari ini kita akan langsung praktekkan Cara menggunakan pupuk peransang tumbuh Dari bawang merah ini ke tanaman Untuk takaran penggunaannya 1 dibanding 10 Ditambahkan dengan air Di sini kita sudah siapkan 5 liter air Berarti kita akan berikan setengah liter atau setengah botol ini Jadi takaran untuk 5 liter Kita berikan setengah liter teman-teman Atau setengah botol ini Teman-teman Untuk takaran satu pot Kita akan memberikan satu gayung Atau satu liter ini Tiap tanaman Berikutnya untuk batang dan daun Kita melakukan dengan penyemprotan Untuk mempercepat pertumbuhan Terima kasih telah menonton Jadi teman-teman Hanya dengan menggunakan bawang merah Tanaman kita bisa sehat Dan selalu terjaga kesuburannya Sekian terima kasih Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan Silahkan tanya di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!